Intro Halo mom dan dad semuanya, perkenalkan saya Frida Handayani, dokter spesialis anak konsultan gastrohefatologi. Senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi bersama mengenai reflux asam lambung atau GERD pada anak. Lambung berisi asam hiduklorid, suatu asam kuat yang membantu memecah dan mencerna makanan serta melindungi lambung terhadap sarangan bakteri tidak baik. Dinding lambung memiliki perlindungan dan sudah beradaptasi terhadap asam lambung yang sifatnya kuat, namun kerongkongan belum terproteksi sehingga mudah lecet akibat paparan asam lambung. Reflux atau aliran balik asam lambung dari lambung menuju kerongkongan terjadi bila cincin otot kerongkongan melemah sehingga aliran balik terjadi. Cincin otot yang dinamakan sphincter gastroesofagial biasanya berfungsi sebagai katup yang membiarkan makanan masuk dari kerongkongan ke lambung, namun tidak sebaliknya. Bila katup ini lemah dan tidak berfungsi dengan baik, maka isi lambung dapat mengalir balik dari kerongkongan dan menyebabkan nyeri ulu hati, nyeri dada, serta rasa ingin muntah di tenggorokan. Faktor risiko terjadinya reflux gastroesofagial lambung ini adalah obesitas, terpapar asap rokok, kurang aktivitas fisik, serta obat-obatan. Sedangkan jenis makanan yang dapat memicu reflux asam lambung adalah coklat, keju, kafein, makanan tinggi garam, diet rendah serat, makan-makanan yang dalam jumlah banyak sekaligus, berbaring segera setelah makan, dan jus yang bersifat asam maupun minuman yang berkarbonasi. Pengobatan dapat dilakukan dengan memperbaiki pola hidup dan pola makan. Bila diperlukan, dapat diberikan obat penghambat produksi asam lambung seperti golongan antagonis H2 reseptor, proton pump inhibitor, dan obat pelapis selaput lendir lambung seperti sukralpan. Demikian informasi mengenai asam lambung atau GERD pada anak ini. Semoga bermanfaat bagi mom dan dad semua. Salam sehat!